Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukran lillah amma ba'du Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dunya wal akhira Pada kesempatan ini Saya akan membahas kitab Akhlak Lilbanin Juz 1, bab 4 Diwajibkan untuk beradab Al-waladu anak laki-laki min sigurihi Sejak ia kecil Ahmad adalah anak kecil laki-laki Lakinnahu akan tetapi Ahmad adibun beradab Walihada oleh karena itu Yuhibbuhu dia dicintai Abuhu oleh bapaknya Wahua Aydon dan Ahmad juga Yuhibbus su'ala Suka bertanya Angkulli syai'in Tentang setiap sesuatu Layabhamhu yang tidak ia ketahui Wadhatayaumin pada suatu hari Tanazzaha Ahmad berjalan-jalan Ma'a'abihi dengan bapaknya Fibustanin di kebun Faro'a Si Ahmad melihat Syajarawar dinjamilatan Pohon bunga mawar yang indah Walakin naha akan tetapi Pohon bunga mawar itu Mu'wajjatun Bengkok Fakola Ahmadu Ahmad berkata Ma'ajmala hadihis syajarota Betapa indahnya pohon ini Walakin akan tetapi Limada kenapa Ya Abi wahai bapakku Hiya mu'wajjatun Iya bengkok Fakolal Abu Maka bapaknya berkata Li'an nalbustani ya Karena tukang kebunnya Lam yak tani Tidak bersungguh-sungguh Bitakwi miha Untuk meluruskan Pohonnya Min si goriha Sejak ia kecil Fasorots mu'wajjatan Maka jadilah Bengkok Fakola Ahmad Maka Ahmad berkata Al-Ahsanu Lebih baik Anu kauwi maha Kita meluruskannya Al-Ana sekarang Fadohika Abu Maka bapaknya Tertawa Wakolalahu Dan bapaknya berkata Kepada Ahmad Latiata'at Tadhalika Itu tidak mungkin Ya waladi Wahai anakku Li'an naha Karena pohon itu Kodkaburots Sudah tumbuh besar Wagoludots Dan menebal Sakuha Rantingnya Atau dahannya Fakadhalika Maka begitu pun Al-Waladu Anak laki-laki Al-Ladi Lam-Yata Adab Yang tidak beradab Min-Sigorihi Sejak ia kecil Layum Kino Tidak akan mungkin Tak-Di-Buhu Ia memiliki adab Fi-Kibarihi Ketika ia dewasa Pada bab keempat ini Masih Sambungan dari Bab pertama Jadi kewajiban Seorang anak laki-laki Beradab Berahlak Dengan ahlak yang baik Sejak ia kecil Ketika sudah dewasa Maka akan menjadi orang yang Dicintai Tuhannya Ridho Orang tuanya Mencintainya Dan orang yang di sekelilingnya pun Mencintainya pula Begitu pula Kalau misalnya Sejak kecil Dia ahlaknya tidak baik Ketika sudah besar Menjadi orang yang tidak Disukai Atau orang yang dibenci Allah tidak Ridho terhadapnya Keluarganya tidak mencintainya Dan orang-orang di sekitarnya pun Tidak mencintainya Perumpamaan seperti Pohon mawar ini Ketika dia kecil Tidak dirawat oleh Tukang kebunnya Dia tumbuh dengan liar Bagus Tapi tidak lurus Begitu pun dengan anak kecil Sejak kecil Jika tidak dirawat Atau tidak diarahkan Kepada kebaikan Maka dia akan tumbuh liar Menjadi anak yang Tidak beradab Maka dari itu Seorang anak laki-laki Harus diajarkan Ahlak Atau adab yang baik Agar ketika besar Menjadi orang yang Berahlak Baik Mungkin cukup sekian Yang dapat saya sampaikan Bila ada kesalahan Dalam bacaan Arti dan penjelasan Mohon dimaafkan Mohon dikoreksi Di kolom komentar Saya Agus Bayhaki Pamit undur diri Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh